Intro Seorang gadis berusia 21 tahun di Kelurahan Matawai, Kota Wai Ngapus, Sumba Timur yang menderita tumor di perutnya tinggal di bubuk bambu, bekas kandang ayam milik keluarganya. Gadis belia yang kini tinggal hanya bersama ibunya ini, hanya mendapatkan perawatan seadanya karena ketiadaan biaya. Inilah bubuk bambu, bekas kandang ayam yang digunakan Yuni Tabani serta Koni Malo ibunya, jalani hari-harinya sejak menderita sakit tumor di perutnya. Sebelumnya ibu dan anak ini menumpang di salah satu rumah tidak jauh dari tempat mereka tinggal kini. Namun seiring waktu mereka harus meninggalkan rumah itu karena yang empunya rumah hendak menempati. Karena mereka tak punya tempat tinggal, sebuah keluarga yang miliki kandang ayam merelakan menutup usaha ayamnya untuk selanjutnya gubuk bekas kandang ayamnya ditempat di Yunita dan ibunya. Sejak derita sakit, Yunita hanya bisa terbaring lemah. Perutnya yang terus membengkak, sementara tangan dan kakinya terus mengecil bagai tinggal kulit membalu tulangnya. Karena ketiadaan biaya, Yunita hanya menggunakan obat herbal juga diobati dengan ramuan yang diberikan Dukun. Blender dulu obatnya baru dimasak, masak gitu baru diminum. Ada perubahan? Enggak ada, gini-gini aja. Terus kemarin mama disini ada kasih obat, kahi wajaka disuruhnya. Keluarganya bisa berharap ada pihak yang membantu pembiayaan untuk melanjutkan operasi dan perawatan ke Bali sesuai anjuran dokter setempat. 6-3 malam saya jadi keluar. Dokter bilang sakit apa mama? Tumur bilang. Terus bilang kalau keluar? Ini tumur dan ini apa cairan. Jadi kita tidak bisa operasi disini, ini terlalu dikebali juga. Tapi uang tidak ada disini, kita tidak dikebali jadi kita cari dukung. Selama belum ada biaya untuk berobat, Yunita yang tidak lagi miliki ayah karena telah meninggal dunia beberapa tahun silam itu, hanya bisa berobat dengan obat-obatan herbal, juga jampi-jampi dan ramuan pemberian Dukun yang sewaktu-waktu datang ketika rasa sakit menyerang gadis yang pernah bekerja di Bali itu. Namun berhenti bekerja sejak sakit di perutnya tidak lagi bisa ditahannya. Dari Sumpah Timur, Dion Umbuana Lodu, Ainyus melaporkan.